Bismillahirrahmanirrahim Yuk sama-sama kita belajar tentang mobilitas sosial Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mobilitas berarti gerak Oleh karena itu, mobilitas sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial Dapat diberikan contoh, misalnya bahasan adalah seorang penarik beca Setiap hari dia bekerja dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan biaya hidup Dan menjekolahkan putranya yang pertama hingga perguruan tinggi Alhamdulillah saat ini putra mitra melalui Satyana menjadi seorang guru Alhamdulillah setelah putranya menjadi seorang guru Kehidupan keluarga Bapak Hasan menjadi lebih baik Oleh sebab itu, kehidupan Bapak Hasan telah mengalami yang namanya Mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing Di mana adanya perpindahan status dan peran dari kelas sosial yang lebih rendah Menuju kelas sosial yang lebih tinggi Contoh selanjutnya adalah Bapak Anton adalah seorang kepala bagian di kantornya Namun karena perlakuan atau suatu kesalahan Maka kedudukan Pak Anton diturunkan menjadi pegawai biasa Apa yang terjadi pada Pak Anton adalah contoh Mobilitas sosial vertikal turun yang terjadi pada seorang individu Mobilitas sosial vertikal turun dapat terjadi karena Memasuki masa pensiun turun jawatan atau diuncang Selanjutnya kita bahas tentang mobilitas sosial horizontal Adalah sebuah perubahan yang terjadi hanya bersifat perpindahan Dari suatu kelompok sosial menuju kelompok sosial Dalam hal ini kelompok sosial asal dan kelompok sosial tujuan memiliki posisi yang sederhana Dapat diberikan contoh Seorang petani melakukan transfigurasi ke wilayah yang baru Di tempat yang baru dia telah tetap menjalankan profesinya sebagai petani Petani tersebut mengalami perubahan atau perpindahan lokasi tempat tinggal Inilah faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!